Halo guys, nah jadi di video kali ini aku mau memberikan tutorial gimana cara belanja di Shopee bayarnya itu pake GoPay guys Jadi gak cuman hanya pake Shopee Pay, transfer bank, bayar di minimarket, tapi juga bisa dibayar pake GoPay ya guys ya Nah jadi bagi kalian yang seneng banget atau sering banget pake GoPay ya guys ya, kalian bisa pake untuk belanja di Shopee guys Nah, mungkin langsung aja guys, jadi caranya langsung aku buka aja pake Shopee-nya Oke guys, ini aplikasi Shopee-nya udah terbuka disini, saya cari-cari dulu guys barang yang mau saya beli Oke guys, ini aku cari-cari dulu guys Oke guys, ini barang yang mau aku beli udah aku temukan ya guys ya, dan udah aku masukkan ke dalam keranjang guys Oke langsung kita check out aja ya guys ya, di centang barang yang mau kita beli Oke lalu disini jangan lupa pake pocer gratis ongkirnya ya guys ya, ini ada pocer gratis ongkir 0 rupiah ya guys ya, lumayan guys Oke tinggal dipake aja guys Oke langsung check out Di bagian alamat pengirimnya jangan sampai salah ya guys ya Oke guys, nah disini ongkirnya 0 ya guys ya Oke, di bagian pesan ini bisa kalian tinggalkan pesan untuk sellernya ya guys ya, untuk penjualnya Oke nah guys, di bagian metode pembayaran ini yang paling penting ya guys ya, jadi di bagian metode pembayarannya ini silahkan kalian buka dulu Di bagian sini kalian pilih transfer bank ya guys ya, kalian pilih transfer bank, lalu disini kalian pilih bank permata guys Yang ini nih, bank permata oke, karena disini gak ada untuk metode pembayaran gopay ya guys ya nih, misalnya kalian lihat, tapi tenang aja guys, kita tetap bisa untuk membayar belanjaan Shopee, kita pake gopay guys, jadi caranya pilih transfer bank, lalu pilih bank permata disini guys Langsung kalian klik konfirmasi aja guys Oke guys, di bagian rincian pembayarannya bisa kalian lihat terlebih dahulu ya guys ya Oke langsung kita buat pesanan aja guys, langsung kita klik buat pesanan disini guys Oke guys, nah jadi disini bakalan muncul seperti ini ya guys ya, jadi disini muncul total pembayarannya Nah total pembayarannya ini harus kalian ingat guys, karena nanti harus kita masukkan total pembayarannya ini guys, 41.700 ya guys ya Kemudian disini muncul nomor rekening atau nomor virtual accountnya ya guys ya Nah nanti nomor rekening atau nomor virtual account inilah yang bakalan kita masukkan di aplikasi gopay atau gojeknya ya guys ya Di bagian ini kalian tinggal salin aja guys, nomor virtual accountnya tinggal kalian klik salin disini Oke, dan diingat total pembayarannya 41.700 ya guys ya Oke, nah sekarang kita buka aplikasi gojeknya ya guys Oke guys, ini aplikasi gojek atau gopaynya udah terbuka ya guys ya Pastikan saldo gopay kalian cukup ya guys ya untuk membayar belanjaan kita di Shopee guys Oke guys, nah jadi di bagian ini kalian langsung saja klik menu explore disini Lalu kalian pilih transfer bank guys Nah di bagian ini kalian pilih transfer ke bank baru ya guys ya Transport instant ke rekening baru atau tambah rekening disini juga bisa guys Nah di bagian ini langsung saja kalian cari banknya guys Permata ya guys ya Nah jadi kalian pilih permata bank yang ini guys Nah kemudian di bagian nomor rekeningnya ini Kalian tinggal memasukkan nomor rekening atau nomor virtual account yang didapat dari aplikasi Shopee-nya tadi guys Tadi kan udah kita salin ya guys ya Tinggal kita paste atau tempel disini guys Nomor virtual account atau nomor rekeningnya guys Oke guys, nah jika udah ya guys ya Kalian tinggal klik verifikasi guys Nah maka akan muncul disini Shopee kemudian atas nama akun Shopee kalian ya guys ya Atas nama akun inisial Shopee kalian guys Pastikan benar guys Langsung saja kalian klik lanjut Nah di bagian ini yang saya bilang tadi guys Disini kita harus memasukkan total tagihannya guys Ya total tagihan belanja kita di Shopee tadi guys Tadi saya belanja Rp41.700 ya guys ya Kalian nggak salah Nah kalau kalian masih bingung ya guys ya Kalian bisa buka lagi guys aplikasi Shopee-nya tadi Untuk memastikan nominal pembayarannya ya guys ya Nah disini saya harus bayar sejumlah Rp41.700 ya guys ya Oke guys langsung saya masukkan saja disini Rp41.700 ya guys ya Oke jadi disini harus benar-benar sesuai ya guys ya Jangan sampai lebih guys kalian memasukkannya Langsung saja kalian klik lanjut guys Nah maka akan muncul konfirmasi transfernya guys Jadi disini jika kita bayar belanjaan kita dari Gopay ya guys ya Belanjaan Shopee kita dari Gopay disini dikenakan biaya admin Rp2.500 guys Jadi total pengurangan saldo Gopay kita adalah Rp44.200 ya guys ya Oke guys langsung saja kalian klik konfirmasi guys Nah jadi sampai disini kita tinggal memasukkan pin Gopay kita ya guys ya Atau jika kalian sudah registrasi pakai pinjer Harusnya bisa langsung pakai pinjer ya guys ya Nah disini saya pakai pin guys Oke lagi ngirim permintaan transfer katanya guys Nah jadi sampai disini kita udah berhasil guys Untuk membayar belanjaan kita di Shopee pakai Gopay ya guys Oke guys disini langsung muncul notifikasi dari Shopee-nya guys ya Yang memberitahukan bahwa pembayaran berhasil katanya nih Langsung kita buka aja disini Nah jadi sampai disini pesanan kita udah langsung dikemas ya guys ya Karena udah berhasil kita bayar guys Jadi kan kalau misalnya pesanan kita belum bayar itu bakalan masuk di belum bayar ini guys Nih disini nih Tapi karena kita udah bayar pesanan kita di Shopee pakai Gopay ya guys ya Bakalan muncul dikemas disini ya guys ya Jadi sampai disini kita tinggal nunggu aja barang kita sampai ke rumah kita ya guys ya Ketujuan yang telah ditentukan guys Nah jadi itulah dia guys Bagaimana cara bayar Shopee ya guys ya Belayar belanjaan Shopee pakai Gopay ya guys ya Oke guys mungkin sekian dulu video dari saya kali ini Semoga bermanfaat Bye-bye Bye